Saudara jalan penghubung antar kecamatan di Kabupaten Blitar ditanami pohon pisang oleh warga. Hal itu sengaja dilakukan sebagai bentuk protes setelah jalan yang menunjang aktivitas warga rusak sejak puluhan tahun lalu. Jalan penghubung antar kecamatan Doko dengan kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar ini ditanami pohon pisang oleh warga. Aksi ini merupakan bentuk protes setelah jalan yang menunjang aktivitas warga rusak sejak puluhan tahun lalu. Menurut warga, jalan yang rusak dan berlubang tersebut memiliki panjang lebih dari 7 km. Kondisi jalan yang rusak membuat tidak sedikit pengendara jatuh saat melintas. Bila musim hujan tiba, jalan semakin membahayakan bagi pengendara. Banyaknya genangan air yang menutupi lubang, ditambah banyaknya kerikil membuat kondisi jalan semakin licin untuk dilalui. Akibatnya mobilitas warga menjadi terganggu. Ini merupakan bentuk aspirasi dari warga merendeng, khususnya Pak. Ini dikarenakan kondisi jalan sudah rusak parah, Pak. Ini sudah terjadi sudah beberapa tahun ini, sudah ganti bupati dua periode ini belum ada penanganan, Pak. Nah, sudah sangat meresahkan, Pak. Banyak warga yang jatuh. Kini warga berharap pemerintah Kabupaten Blitar segera melakukan perbaikan jalan, sehingga aktivitas warga dapat berjalan lancar tanpa khawatir terjadi kecelakaan saat melintas di jalan tersebut.